Pemirsa bagi diaspora Indonesia di Washington DC area, Rati Sudarto menjadi salah satu dokter keluarga pilihan karena merasa lebih nyaman melakukan konsultasi kesehatan dengan sesama diaspora. Rati yang praktek di klinik Anandale Family Medicine, Virginia, sempat 3 tahun bekerja di sebuah rumah sakit di Clarksburg, West Virginia, setelah menyelesaikan proses pelatihan dan ujian persamaan untuk memperoleh izin praktek. Membaca kartu ungkapan terima kasih yang dikirim oleh pasien atau keluarganya menjadi penyemangat Rati Sudarto dalam menjalani profesi sebagai dokter. Even though it's hard, a lot of time, one of the things that membuat saya mau terus mengerjakan ini adalah ini sangat rewarding. This profession is very rewarding. Dokter yang lahir dan besar di Jakarta ini pindah ke Amerika setelah lulus Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya tahun 2002. Dan ambil residensi di sini. Residensi itu kayak spesialisasi lah ya. Saya ambil spesialisasinya Family Medicine atau dokter keluarga. Seperti dokter umum, tapi saya dapat tiga tahun lebih additional training. Rati menjalani proses residensi di Clarksburg, West Virginia, setelah sebelumnya lulus empat ujian persamaan yang memakan waktu sekitar satu setengah tahun. Proses yang tak mudah dan cukup lama ini, wajib dijalani dokter lulusan luar Amerika untuk memperoleh izin praktek. Selama pelatihan, Rati harus bekerja 80 jam setiap minggu dan mengatasi berbagai kendala. Pertama ya language barrier ya, walaupun saya belajar bahasa Inggris, tapi kan begitu sampai di sini dan langsung harus bekerja selama residensi itu ya tentunya mengalami banyak kesulitan lah. Untuk individual, yang penting adalah harus kerja keras, harus belajar, harus fokus. Tiga tahun setelah menyelesaikan residensinya dan bekerja di West Virginia, Rati memutuskan pindah dan bergabung dengan sebuah klinik di Enendal, Virginia. Saya membuat keputusan tersebut karena saya merasa di Virginia ini lebih bagus untuk membesarkan anak, karena di sini lebih besar kotanya, lebih banyak social support, lebih banyak orang Indonesia di sini. Yang buat saya, karena saya nggak ada keluarga di sini, saya merasa lebih nyaman, banyak teman. Perasaan nyaman juga lah yang dirasakan artis Saraswati, diaspora Indonesia yang memilih Rati menjadi dokter keluarganya. Saya kenal dokter Rati dari sebelum dokter Rati pindah ke West Virginia untuk sekolah, jadi saya udah kenal sebelum dokter Rati praktek. Saya merasa dokter Rati itu punya perhatian yang lebih ya ke pasien-pasiennya, research-nya mendalam. Dan saya banyak perubahan di kantor itu adalah sejak COVID-19 kita harus belajar untuk tele-help, jadi provide service through video call. Rati dan suaminya seorang ahli radiologi kini tinggal di Falls Church, Virginia bersama ketiga putranya. Dari Falls Church, Virginia, tim VOA. Saya benar, emma is such a planner. Saya pikir dia tidak banyak, tapi ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.